Kepolsek Sunggal, Polres Tabes Medan, Kompol Wira Prayatna adakan apel gabungan Polsek Sunggal beserta dinas sosial Kota Medan dalam rangka penertiban gelandangan dan orang gangguan jiwa di wilayah hukum Polsek Sunggal, Polres Tabes Medan, Sumatera Utara. Selain Kepolsek, jajaran kepolisian yang turut hadir adalah Kanit Sabara Polsek Sunggal, AKPN Ansur Bakti, Kanit Bin Mas Polsek Sunggal Ibtu M. Subakir, Panit Intel Kam Polsek Sunggal Oloan Lubis, Panit Sabara Polsek Sunggal Yanto P. Silitonga, 15 orang personil dinas sosial dan 25 orang personil Polsek Sunggal. Selasai apel, Polsek Sunggal beserta personil dinas sosial yang dipimpin Kapolsek dengan kekuatan sebanyak 40 orang langsung menuju sasaran. Tim dibagi menjadi dua, yaitu tim satu dipimpin oleh Kapolsek Sunggal dengan sasaran Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Selayang. Sedangkan tim kedua dipimpin oleh Kanit Sabara Polsek Sunggal, AKPN Ansur Bakti dengan sasaran Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Ada pun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penertiban yaitu berhasilnya diamankan sebanyak 19 orang, dengan rincian 15 orang gelandangan dan pengemis, sedangkan 4 orang lainnya yang mengalami gangguan jiwa. Para gepeng dan gangguan jiwa yang berhasil diamankan telah dilakukan pendataan di Polsek Sunggal untuk selanjutnya dibawa ke kantor dinas sosial Kota Medan guna pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.